Tidak semua norma atau aturan-aturan yang ada di masyarakat disebut lembaga sosial, karena untuk menjadi sebuah lembaga kemasyarakatan sekumpulan norma mengalami proses yang panjang. Sistem norma atau aturan-aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut at sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. B. Norma tersebut menjuai seluruh warga dalam sistem sosial. C. Norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Agar hubungan antara manusia di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana yang diharapkan, maka diciptakanlah norma-norma yang mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Di dalam masyarakat dikenal ada empat tingkatan norma yaitu sebagai berikut A. Cara Uc. Cara lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpangan dalam norma cara ini tidak akan mendapatkan hukuman berat akan tetapi hanya sekedar celaan, contohnya cara berpakaian, apabila seseorang berpakaian yang kurang pantas hanya ditegur saja. B. Kebiasaan V. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama, contohnya kebiasaan mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang antri, dan sebagainya. Bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial berupat teguran atas penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut C. Tata Kelakuan Moras Kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak, maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Contoh, jika seorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. D. Adat Istiadat Tata kelakuannya semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat. Maka ia akan mendapat sanksi sesuai dengan adat masing-masing. Norma-norma tersebut mempunyai dasar yang sama, yaitu memberikan petunjuk bagi tingkah laku seseorang yang hidup di dalam masyarakat. Lembaga sosial terbentuk dari nilai, norma, adat istiadat, tata kelakuan, dan unsur budaya lainnya yang hidup di masyarakat. Setiap masyarakat akan menjunjung tinggi nilai dan norma yang telah disepakati bersama nilai dan norma menjadi suatu hal yang melekat di dalam masyarakat secara turun-temurun. Serta dianggap sebagai kebaikan dan kebenaran itu sendiri. Apakah yang dimaksud dengan nilai? Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan buruk dalam masyarakat. Nilai dibangun oleh masyarakat. Oleh karena itu sifatnya konstekstual sesuai dengan masyarakatnya. Contohnya, orang yang menolong orang lain adalah perbuatan bernilai baik dan orang yang mencuri adalah perbuatan bernilai buruk. Nilai dan norma yang baru setelah dikenal, diakui, dan dihargai oleh masyarakat akan ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Proses tersebut akan berlanjut ke nilai dan norma sosial dan diserap oleh masyarakat mendarat daging.